Waktu itu Ketama mulai untuk crypto mining, modalnya berapa kok untuk mulai awal waktu itu? Pertama dulu itu mulai, kita mulai kan lima rig ya, lima rig itu dulu masih. Hai teman-teman, balik lagi sama gue Mas Ben di segmen Tanya CMS. Hari ini spesial banget karena gue kedatangan tamu yang sangat spesial, The One and Only Mentor Viral Kotama. Halo. Halo, halo. Nah teman-teman hari ini kita mau bahas bukan saham ya, karena hari ini kita kedatangan tamunya Kotama, gue mau bahas beberapa pertanyaan yang masuk ke DMnya Kavemi Stocks, tapi tentang cryptocurrency dan bitcoin nih kok. Makanya kita undang lu untuk bantu jawab di sini. Oke. Kita langsung mulai teman-teman dari pertanyaan pertama. Kok, kan lu dikenal sebagai crypto miner ya, penambang cryptocurrency lah. Nah sekarang gue mau nanya dulu nih, pengertian mining cryptocurrency itu apa kok? Iya mining cryptocurrency itu basically kalau dalam dunia awam tuh kita jadi kayak bank. Kita tuh jadi validator untuk transaksi yang ada di chain cryptocurrency yang lagi kita tambang. Misalnya kita tambang ETH berarti kita jadi validator di ETH chainnya gitu. Nah kurang lebih pengertian gitu, kita basically jadi banknya lah. Kita mem validasi transaksi-transaksi dari blocks A misalnya ke blocks B, dia memperbarui blocks, terus nanti dia di reward dengan uang, tapi uangnya itu sebagai coin, sesuai coin yang kita tambang gitu. Oke berarti konsepnya lebih kayak bank ya? Bukan kayak mining energy kayak misalnya mining coal kayak gitu, beda konsepnya ya? Beda, beda. Konsep bisnisnya sebenarnya kalau dilihat karakter bisnisnya mirip, tapi sebenarnya pengertiannya beda. Oke pengertian dari proses miningnya itu yang beda ya? Iya betul, beda. Oke sip sip. Next gue mau nanya nih, kenapa KOTAMA bisa masuk ke mining crypto? Apa yang bikin KOTAMA tertarik awalnya? Basically sebenarnya kan di dunia crypto itu tuh ada beberapa macam cara ini ya investor ya? Antara kita mau jadi investor, kita beli simpen lama terus kita jual, atau enggak kita apa namanya pakai short term trader gitu ya? Oke. Ada yang main short, ada yang main long gitu-gitu. Kalau nggak ada yang memang dia main sendiri terus dia naik dijual gitu. Ada juga yang seperti gue, crypto miner. Karena kalau gue itu, gue nggak bisa stand by untuk trading atau investment. Karena gue nggak punya waktu untuk mantengin si chartnya gitu kan. Gue ada kerjaan yang lain harus dikerjain. Jadi menurut gue, gue lumayan cocok sama tipe investment yang kayak gini. Jadi gue, apa namanya, investor mesin terus dari mesin itu dia generate some value gitu loh. Nah, jadi makanya dia kebanyakan di sini dia generate si crypto sesuai yang lagi kita tambang gitu. Jadi awal ketarikannya dari cryptonya dulu nih. Saya ditahu ternyata ada beberapa cara untuk hasilin cuan dari crypto. Ya, betul. Nah, KOTAMA pilih jalur mining karena lebih pasif ya? Kita hanya sebagai investor untuk bikin itu. Betul. Dan kita less effort lah, basically less effort. Cuma memang ada risiko-nya juga ya. Gitu. Oke. Waktu itu KOTAMA mulai untuk crypto mining, modalnya berapa kok untuk mulai awal waktu itu? Pertama dulu itu mulai, kita mulai kan 5 rig ya. 5 rig itu dulu masih jaman-jaman rig masih 95 juta satu rig. Oh, satu rignya 95? Iya, jaman dulu ya. Waktu itu jadi awal tahun ini lah kurang lebih. Itu berarti kita keluar uang sekitar 500 juta. Tapi mungkin 500 juta plus sedikit lah. Karena kita harus bikin raknya, kita harus bikin instalasi apa namanya buat listriknya dan lain-lain. Itu sekitar 30 juta lagi lah. 530 juta lah kurang lebih. Termasuk sewa tempat tuh? Kebetulan tempatnya kita pakai tempat temen, jadi kita nggak nyawa. Oh, join-in bareng lah ya? Iya, join-in bareng. Oke, sekitar 500 juta untuk mulai nih teman-teman nih. Lumayan ya. Karena kita mainnya 5 rig gitu. Kalau misalnya 1 rig ya mungkin dulu modelnya 100-100 juta aja. Pakai listrik rumah bisa nggak usah install apa-apa gitu. Kalau sekarang KOTAMA masih pakai listrik biasa atau udah pakai listrik industri? Sampai hari ini masih pakai listrik komersil. Sampai hari ini. Karena masih profitable juga kok gitu. Oke. Next. Pertanyaan selanjutnya kok. Maintenance-nya berapa lama sekali kok? Dan berapa biayanya tuh untuk perawatan dan segala macam? Sebenarnya gini, kalau maintenance kan ada beberapa yang harus di maintain. Contohnya kalau tiap bulan tuh udah pasti nanti di semua rig pasti ada yang risernya ganti. Risernya itu dia penyambung antara VGA sama motherboard. Berarti itu kurang lebih 1 kali ganti itu sekitar 150 ribu per VGA. Cuman itu nggak semua ganti tiap bulan. Kadang-kadang ada yang kayak misalnya dari 20 atau 30 rib lah. Dari 30 rib paling sekitar 10 sampai 15 yang rusak. Oke. Tiap bulan tuh pasti ada. Tiap bulan pasti ganti ya? Satunya 150 ribu. Pasti ada yang rusak tiap bulan. Nah terus tiap 6 bulan sekali itu basically harus di vakum. Untuk bersihin debu. Karena dia kalau debuin umpuk di motherboard yang ada bisa konslet nanti. Nah kayak gitu. Terus nanti paling yang sama sekali setahun sekali itu nanti ada harus diganti kapasitornya. Karena panas kan dia jadi terjadi rusak. Ntar heat paste juga harus diganti tiap 6 bulan sekali. Kurang lebih gitu. Oh lumayan banyak ya? Perahatan-perahatannya ya? Iya tapi itu nggak terlalu uang gede kalau itu. Kapasitor paling cuma 100-200 ribu. Terus heat paste juga paling kayak 50 ribu, 80 ribu gitu. Oh. Ada kisarannya nggak? Berapa persen tuh? Dari misalnya kalau pertama punya 5 rig. 5 rig itu 500 juta. Perawatannya bisa berapa persen tuh per bulan? Dari harga belinya? Itu sampai detail. Karena nggak pernah fix sih. Kita kan ngomong kayak alat fisik komputer ya. Iya. Ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Pernah juga beli VGA langsung dari ketiga jebol langsung. Langsung. Langsung meledak gitu. Langsung konset. Akhirnya udah nggak bisa dipakai gitu. Kadang-kadang susah lah kayak gitu-gitu. Tergantung umurnya masing-masing barang juga ya? Iya. Kalau masing-masingnya. Oke. Oke oke. Nah terus ini ada pertanyaan juga kok. Kalau udah mining gitu, cara dapet duitnya dari mana? Iya. Mining basically seperti tadi gue bilang. Kan kita jadi validator transaksi ya. Kita memperbarui blok lama dan blok baru gitu. Iya. Nah karena kita memperbarui, kita dikasih reward uang sebagai koin. Nah itu kalau kalian sebagai trader atau sebagai investor, kalian pasti kenal yang namanya gas fee. Oke. Itu kayak semacam transaction fee gitu. Nah itu adalah mining yang makan. Dikasih ke miner. Dikasih ke miner. Karena kita memvalidasi gitu kan. Memvalidasi transaksinya. Jadi kita dikasih imbalan sebagai koin untuk inilah jasanya kita gitu. Oke. Yang didapat itu biasanya sesuai sama koin yang di mining. Biasanya gitu. Kecuali mungkin kalau kita nambang di NiceHash ya. NiceHash itu dia kayak satu server pool. Dia itu apa ya. Dia nambang semua macam koin. Tapi nanti kita di rewardnya tuh sama bitcoin kalau itu. Oh kalau itu karansinya satu bitcoin tuh. Semua penambang dapetnya bitcoin. Iya. Jadi dia kayak satu pool. Dia nambang koin apa aja yang lagi saat itu lagi paling untung. Algoritmanya ntar dia nyesuaiin. Nanti abis itu dia konversi sendiri jadi BTC baru kirim kita-kita rewardnya sebagai BTC gitu. Oke. Tapi kalau umumnya biasanya itu kita mining misalnya ETH dapetnya ETH gitu ya. Kita mining raven ya dapetnya raven gitu kan. Itu bisa dijadikan diuangkan ke rupiah kalau kita jual gitu misalnya. Kalau kita jual ya. Dari mining pool ditransfer ke wallet kita. Ntar dari wallet kita kita tinggal ini aja lempar ke exchanger. Oke. Apa namanya toko crypto lah, indodax lah dan lain-lain. Tinggal kita uangkan, transfer ke rekening kita. Udah gitu. Oke. Jangan lupa bayar pajaknya juga 0,05% tapi. Udah udah ada jelas sekarang 0,05 ya. Udah ada pajaknya. Oke teman-teman karena masih banyak banget pertanyaan tapi waktunya terbatas. Kita bakal lanjut ke part 2 ya. So pastikan kalian stay tune terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. trenera. Bye. Bye-bye. Another day